Ia pemeriksa sejak sepekan lebaran kemarin hingga saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjau Parat menyebut tidak terjadi kebakaran pemukiman warga. Sejak sepekan lebaran kemarin hingga saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjau Parat menyebut tidak terjadi kebakaran pemukiman warga. Hal ini dipenarkan langsung oleh Kepala Damkar Tanjau Parat Iswardi. Dikatakannya selama lebaran hingga saat ini, tidak ditemukan kasus kebakaran pemukiman rumah warga, terkhusus di dalam kota Kuala Tunggal. Meski demikian, masyarakat tetap diimpa waspada, terkhusus bagi yang meninggalkan rumah dalam keadaan lama. Pastikan listrik dalam keadaan mati, jika perlu matikan juga materan listrik. Alhamdulillah selama bulan kuasa, kemarin sampai saat ini, kemarin tidak ada kejadian disiden kebakaran. Namun selama bulan kuasa sampai saingat, Diasa Adamkar tetap selalu siaga dan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terlebayar kebakaran. Yang ada disiden, praisiden, namun cepat ditangani oleh biar-bibar. Berarti kita tetap tidak jadi terbakar. Patroli itu anda rutin juga. Selama lebaran, selama bulan kuasa, kalau kejadian pra-pra kebakaran, misalnya konsulting, listrik, jika bakal terjadi kebakaran, namun pihak damkar cepat ke lokasi. Hingga saingat pun tidak ada juga. Kalau data sendiri berapa pun? Kami mohon doanya juga, jangan sampai ada yang terjadi. Daerah, di desa, di pergampungan, rumah-rumah. Berarti berapa kasus tadi? Tiga kasus. Berarti kalau masyarakat tetap bimbau untuk waspada. Tapi memang kita agak bersyukur, makin tahun, makin tahun, makin menurun kejadian kebakaran. Tahun ini saja baru tiga. dibanding tahun kemarin, jauh.